Yang menarik dari dua pasangan ini, Pak, ini pasangan majemuk. Kalau mereka menang, Bapak lihat. Buteh, tanda salib. Bersyukur, dia bersudu. Memang belakangan ini saya sangat prihatin terus terang. Bahwa bulu tangkis kita ini adalah cabang olahraga yang membuat kepala bangsa ini tegak. Karena prestasi internasionalnya. Dan saya harapkan pemerintah tidak cukup hanya sampai berkomitmen. Tetapi juga melakukan sesuatu. Misalnya, anak-anak yang dipelakangkan ini yang kita harapkan juara oleh biada, oleh England, juara dunia, Thomas. Tapi peralatannya sudah lebih sepuluh tahun. Tragminnya sudah banyak yang rusak. Sepeda statis sudah rusak. Dan alat-alat fitnessnya sudah berusak. Ya, kami mengharapkan. Kayak mentoran memberi perhatian ini. Karena mereka selalu mengharap lebih banyak dari atlet. Kedua, ini juga keperhatinan saya. Banyak sekali cerita di luar beredar. Misalnya, ketika anak-anak proisi games kemarin, ada pelatih belutang di sepintah baru menerima honornya ketika pulang. Itu pun sudah tidak utuh. Tanya, kenapa begini? Ah, itu kurangnya itu kena dipakai-pakai untuk sewa akomodasi di Malaysia. Itu kan sesuatu yang tidak logis. Ada juga, saya dengar, Wahku olimpiade, pelatih dikasih tanda tangan sekian jumlahnya ketika dibuka. Kok beda? Al-hal ini harus dibenahi secara serius. Bukan sebatas retorik ya. Kalau mau berprestasi, maka hal-hal yang sifatnya teknis dan logistik, ya jangan dibebankan kepada atlet dong. Kepada pelatih. Nah inilah tanggung jawab negara sebenarnya.